Shalom saudara, salam sukacita buat kita semua dimanapun saudara berada apa kabarnya Semoga semua sehat-sehat aja dan tetap semangat mau baca firman Tuhan, mau belajar sesuatu daripada Tuhan Nah sebelum itu saya ajak kita semua untuk praise and worship Tuhan Untuk mempersiapkan hati kita terima sesuatu benih yang terbaik yang bisa ditaburkan ke dalam kehidupan kita Mari kita bersyukur, mari kita katakan yang baik Mari kita sembah Tuhan kita saudara Rada pasyik kita bayar Rada pasyik Nami sembah kau Tuhan Nami puji namamu Bapak Nama yang besar Nama yang ada 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 Terhadir di baik kudusnya Sekarang teman mencari wajahnya Berseru, berdoa, bersuji, menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan mau dekat tengah umatnya Yang datang dengan serna hatinya Berseru, berdoa, bersuji, menyembah Dan menikmati kehadirannya Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu menuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Tuhan hadir di baik kudusnya Saat umat mencari wajahnya Berseru, berdoa, bersuji, menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan mau dekat tengah umatnya Yang datang dengan senap hatinya Berseru, berdoa, bersuji, menyembah Dan menikmati kehadirannya Hadiratmu memenuhiku Hadiratmu memenuhiku Menuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu menuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiratmu memenuhiku Hadirat kudusmu penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku tersungguh mayu Yang ku tersungguh menyembah lu Yang ku tersungguh merupakan Dan ku tersungguh lebih baikmu Dan ku tersungguh 61 Besarkah Tuhan mulia aja perbuatanmu Pola bukan perkara-perkara besar Hidup kami Tuhan lebih bersyukur Hidup kami Tuhan lebih bersyukur Hidup kami Tuhan lebih bersyukur Oh, kita bersyukur Oh, kita bersyukur Oh, kita bersyukur Oh, kita bersyukur Kau mulia Tuhan Kau bisa cantunggi Bapak Oh, kita bersyukur Oh, kita bersyukur Oh, kita bersyukur Ku mulia anggap itu Di tempat maha tinggi Kau wajah dianggungkan dan dipuji Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Seru bumi panggungan Ku muliaanku Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat maha tinggi Kau wajah dianggungkan dan dipuji Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Seru bumi panggungan Kemuliaanku Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat maha tinggi Kau wajah dianggungkan dan dipuji Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Seluruh bumi panggungan Kemuliaanku Seluruh bumi panggungan Kemuliaanku Seluruh bumi panggungan Kemuliaanku Terima kasih Terima kasih Ditinggikan, dimuliakan, dipuji Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Kami terima kasih Tuhan sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. That's why I praise you Lord, everything that I have. Makasih Tuhan. Bapak berkati kami semua yang akan belajar firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Ajari kami semua kebenaran firman. Ajari kami semua pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu selalu. Berkati para jemaat. Setiap orang yang mendengar. Hanya di dalam, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Mari kita buka. Satu Samuel pasal yang ke-6. Ini nyambung terus saudara. Dari baik Allah atau Ark of Covenant. Tabernaklenya dirampas. Dari dipindah-lebih. Dari dipindah-pindah ke satu kota ke kota lain. Mendatangkan malapetaka sakit-penyakit. Sampai akhirnya Tuhan menemukan jalannya sendiri untuk pulang. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak dijemput sama sekali saudara. Dan pasal ke-6 ini tabut dikembalikan kepada orang Israel. Nah mari kita mulai baca ayat yang pertama. Kita akan coba langsung habiskan ke ayat 21. Lalu kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Setelah tujuh bulan lamanya. Tabut Tuhan itu ada di daerah orang. Tujuh bulan itu udah ngancurin banyak hal ya saudara. Udah mendatangkan berbagai malapetaka. Di kota-kota Filistin. Tujuh bulan. Mereka coba untuk. Artinya gini saudara. Tujuh bulan mereka pusing sendiri karena hal ini. Mungkin tujuh bulan ini mereka gak nyerangin orang Israel. Karena mereka pusing sama tabut Allah. Maka orang Filistin itu memanggil para imam. Dan para petenung. Ini mereka punya witches saudara. Lalu berkata kepada mereka. Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka. Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu. Jangan kamu mengantarkannya dengan tangan hampa katanya. Bisa jadi Tuhan memang kasih ilham. Impresi atau berbicara memakai orang-orang yang tidak berkenan ini. Atau mereka memang punya knowledge. Kita lihat dari pasal sebelumnya juga bilang bahwa bangsa Filistin semua tahu kehebatan Tuhan. Sejarah dari pembebasan Israel. Bagaimana ala Israel itu bekerja, bertindak. Patternnya mereka pelajari. Kemungkinan juga besar para peramal ini tahu bahwa datang ke tangan ke Tuhan itu gak boleh dengan tangan hampa. Dari sini kita belajar sesuatu lagi. Benar saudara. Banyak orang Kristen datang dengan tangan hampa. Maunya diisi terus sama Tuhan. Betul? Saya pun kadang-kadang begitu saudara. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak dianggap anak sama Tuhan aja tahu. Datang ke ala Israel. Gak boleh dengan tangan hampa. Ya. Karena itu saudara. Mari kita juga belajar. Datang ke hadirat Tuhan. Gak selalu maunya minta, minta, minta. Tapi datang dengan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Tuhan, misalnya. Hari ini apa yang saya bisa perbuat bagimu? Tuhan, hari ini saya mau berkati orang ini, saya mau berkati orang ini. Saya gak mau datang dengan tangan hampa. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Tuhan, ini berkat yang sudah kamu beri. Saya kembalikan yang terbaik buat Tuhan juga. Datang ke Tuhan itu harus punya longing bahwa bukan untuk minta sedot terus, sedot terus, sedot terus. Tapi datang. Pikirin. Apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? That's wonderful. Amin, saudara. Jangan datang dengan tangan hampa. Melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya. Tidak di, tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apa tebusannya, apa tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota Filistin, lima borok emas dan lima tikus emas. Sebab itulah yang menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Di sini kita lihat juga bahwa gak cuman borok-borok, ternyata kota-kota mereka dibanjirin sama tikus-tikus, saudara. Wah, udah berantakan lagi, udah gak pikirin ini itulah. Pasti udah pikirin ini gimana caranya lepas ini dari, kok jadi kena plek ya. Jadi kayak kena tulah juga gitu sama bangsa Mesir. Ayat kelima, jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu. Dan sampaikanlah hormonmu kebala ala Israel. Mungkin ia akan mengangkat. Mungkin ya. Ini pakai pengetahuan mereka sendiri. Tapi yang tadi datang dengan tangan hampa, itu betul. Tapi apa itu persembahannya orang dunia, orang yang gak berkenan di hadapan Tuhan, itu gak tahu, saudara. Cuman kita yang ada roh kudus di dalamnya, yang tahu apa itu persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu hati yang hancur, hati yang mau bertobat, hati yang mau balik kepadanya, hati yang mau ikut dia. Tuhan saya berlutut, saya minta ampun, saya mau ikut lagi jalanmu. Itu persembahan yang terbaik yang bisa kita kasih kepada Tuhan. Saya mau taat kepadamu Tuhan. Datang ke gereja, bahwa pujian syukur yang terbaik, hati yang meluap-luap, rindu untuk menyembah Tuhan yang besar. Itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Petenung ini gak tahu. Dia bilang, mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada alamu, dan daripada tanahmu. Tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati? Sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati. Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan, mempermain-mainkan mereka. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan dua ekor lembu yang menyusu. Yang belum pernah kenakuk, pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Cara bawa Ark of Covenant juga gak benar, saudara. Di sini ya, wajar. Ayat 8, kemudian, Ambilah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti. Kedalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. Karena mereka memang gak tahu peraturan-peraturannya, saudara. Maka mereka melihat ke dalam peti, taruh barang ke sana pun gak mati. Tetapi kepada yang tahu, itu pasti akan dituntut lebih banyak. Betul ada firman seperti itu? Semakin kamu tahu lebih banyak, kamu akan semakin dituntut daripadanya. Perhatikanlah apabila tabut itu pengambil jalan ke daerah, ke Betsemus, maka dialah yang akan mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengatau bahwa bukanlah tangannya yang menipa kita, kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita. Saya rasa petenungannya cukup bijak, saudara. Karena kalau sapi atau lembu ini dilepas begitu saja, mereka pasti akan kembali mencari kerumunannya. Atau gak mencari anaknya, atau kembali ke ladang. Pasti begitu, saudara. Karena itu kalau jalan yang gak ke situ, nah pasti Tuhan yang menggerakkan. Mereka pikir begitu. Demikianlah diperbuat orang-orang itu, mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabu Tuhan ke atas kereta, juga berisi cikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Betsemus. Melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Sedang raja-raja kota Filistin, kata-kata orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Betsemus. Orang-orang Betsemus sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampanglah kepada mereka tabut itu, lalu bersuka citalah mereka melihatnya. Karena itu sampai ke ladang Yosua. Orang Betsemus itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar, mereka membelah kayu kereta itu. Dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang Sukulewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Betsemus mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Udah aman katanya orang Filistin, udah ada di tangan yang tepat katanya. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdot 1, Gaza 1, Askelon 1, Gad 1, Ekron 1. Ada lima ya, saudara, lima kota. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun berdusun-dusun. Sekitarnya ada batu besar di atasnya, diletakannya mereka tabut Tuhan. Di ladang Yosua orang Betsemus itu adalah saksi sampai hari ini. Saudara, saya nggak mengerti kasih Tuhan di sini. Orang Israel itu nggak ngejar hadirat Tuhan, dia cuma mau Ark of Covenant-nya. Mereka cuma mau tabut suci-nya supaya menang perang dengan ambisi mereka, dengan pride mereka. Ah, ada tabut pasti menang. Nggak memperdulikan hadirat Tuhan sampai akhirnya dirampas. Hadirat Tuhan penuh dengan kasih, yaitu tabut suci itu sendiri. Mencari jalan pulang sendiri. Ngacau-ngacauin Filistin sendiri. Pulang ke tanah Israel, ke Betsemes. Bawa emas buat orang Israel. Apalagi yang bisa menggambarkan kasih Tuhan lebih besar daripada ini, Saudara. Betul. Dia yang cari jalan ke hati kehidupan kita. Dan dia datang ke kehidupan kita, dia nggak tangan hampa. Dia bawa sesuatu untuk memberkati kita. That's God. Dan bagaimana dengan kita, Saudara. Ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Betsemes. Karena mereka melihat ke dalam tabu Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dasyatnya. Nah, Saudara. Kalau Saudara di sini bingung, Saudara baca terjemahan lain. Ada terjemahan-terjemahan lain yang bilang bahwa bukan 70 yang ditewaskan. Melainkan ada 50.070. Karena tertulis juga dengan dasyatnya. Kalau buat saya sih 70 orang mati mendadak dasyat ya, Saudara. Tapi terjemahan lain ada yang bilang 50.070. Sampai sekarang tidak tahu yang benar yang mana. Tapi yang kita tangkap adalah mereka menyalahi aturan Tuhan. Karena mereka melihat ke dalam tabu Tuhan. Yang boleh cuma priest. Yang ditabiskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam temple of God. Nah, mungkin mereka orang-orang ini penasaran. Wah, kesempatan. Tadinya tabut Allah itu selalu ada diam di satu tempat. Tidak bisa, susah lah. Masuk ke dalam, tidak mungkin bisa. Yang masuk ke dalam kan cuma priest, imamnya satu. Diiketin sama tali. Jadi kalau dia lagi bekerja di dalamnya bunyi kerincing-kerincing. Artinya, gak mati ini. Orang gak bercelak gitu ya. Apa sih memang yang ada di dalam tabut itu? Mungkin orang Betsemes ini penasaran. Sehingga namanya peraturan Tuhan, tetaplah peraturan Tuhan. Ya, namanya hukum Tuhan, tetaplah hukum Tuhan. Dan orang Betsemes berkata, Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus? Mereka jadi ketakutan, saudara. Mereka jadi khawatir. Mestinya tadinya mereka bersuka cita. Kepada siapakah yang akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiriat Yerim. Dengan pesan orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah kepadamu. Gara-gara mereka mati. Padahal gara-gara salah mereka sendiri. Jadinya mereka bilang orang Kiriat Yerim ambillah untuk jemput tabutnya Tuhan ini, saudara. Apa hal yang kita bisa belajar dari sini? Kita sudah lihat, kita sudah baca, kita tahu konteksnya, saudara. Mereka worship God waktu tabut itu ada. Betul ya, tentang worship and honoring God. Tapi sayangnya mereka nggak honoring God. Mereka melanggar peraturan, mereka ngintip masuk ke dalam. Ya, nggak cuma saat hadirat Tuhan ada. Artinya nggak cuma saat kita ada corporate, collective Sunday service, saudara. Kita worship God. Tapi worship God hendaklah kita sehari-hari juga kita worship Tuhan. Ya, saya ajak saudara untuk kita daily. Nggak cuma pada event-event tertentu. Seperti di sini kan event tertentu cuma satu kali. Supaya kita nggak di event-event tertentu, tapi kita daily worship and honor God. Masuk ke dalam pujian-pujian penyembahan. Ya, Paniko bilang selalu tentang restorasi pondok daud. Pondok daud. Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Kalau saya pribadi sampai dulu bosan dengernya, tapi ternyata memang ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Worship God. Suatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Take your time each day. Worship God and honor God in your life. Baca firman Tuhan. Masuk pujian dan penyembahan senantiasa. Ikuti perintah Tuhan. Orang BCMS tidak ikuti perintah Tuhan. Dia main lihat aja ke dalam tabut suci. Bagaimana dengan kita, saudara? Mereka langsung mati. Kita nggak langsung mati, saudara. Tapi penghakiman itu ada nanti. Kita harus ingat. Karena itu, saya mau ajak kita semua untuk terus pegang dan berdiri di atas ketaatan kita atas firman Tuhan, saudara. Jadi tadi tentang worshiping God, tentang honoring God, juga tentang obeying God, tentang obedience kepada Tuhan. Ketaatan akan mendatangkan urapan. Saat tidak taat, urapan pergi. Kalau saudara ingat tentang Saul, saat kita hidup dengan urapan Tuhan, maka kita berjalan di atas kuasanya Tuhan. Amin. Dan kita juga belajar untuk mempercayai direction-nya daripada Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mendirect seekor sapi aja bisa seperti itu. Kalau Tuhan yang direct, maka segala sesuatu akan menjadi baik, saudara. Di dalam setiap keputusan, saya berdoa bahwa kita mencari direction daripada Tuhan. Jangan berjalan sendiri sebelum Tuhan bilang, saudara. Berdoa kepadanya secara spesifik minta damai sejahtera daripada Tuhan untuk kita memutuskan jalan-jalan kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, kalau saya rangkum semua ini, this is about respecting God. Mana Tuhan menemukan kita karena kasihnya dia yang mencari jalan pulang. Bangsa Israel memuji aneringat, tapi mereka melanggar peraturan Tuhan. Mereka tidak respect peraturan yang sudah diberikan Tuhan. Di sini juga mengajarkan kita tentang respect hadirat Tuhan. Saudara, ada respect yang harus kita pertahankan atau kita usahakan dalam kehidupan. Yang pertama, respect hadirat Tuhan. Yang kedua, kita harus respect pribadinya Tuhan. Kita harus respect perkataannya Tuhan. Firman yang kita harus respect. Kita harus respect hamba Tuhan. Kita harus respect rumah Tuhan, saudara. Kita harus respect pekerjaan Tuhan. Kita harus respect persembahan yang kita kasih kepada Tuhan. Ya, tujuh respect ini. Saya berdoa. Terus ada di kehidupan kita dan kita pertahankan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bahwa kau temukan jalan-Mu sendiri karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Mengajarkan banyak hal bahwa jangan sampai kami menyianyiakan atau menganggap sepele murah hadirat dan kasih-Mu, ya Tuhan. Ajari kami respect berbagai macam hal. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan, hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, persembahan kepadamu, hadiratmu, pribadimu, perkataan-Mu, Tuhan. Lewat cerita ini, biar kami behave sebagai anak-anak-Mu. Bahwa kau betul mencintai kami. Tapi biarlah kami juga menjadi anak-anak yang respect akan engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.